Pemirsa, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi mensosialisasikan 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pada Kamis sore di ruangan Kacang Lako, kantor BI. Uang rupiah tahun emisi 2022 tersebut terdiri atas pecahan uang rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi mensosialisasikan 7 uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pada Kamis 18 Agustus di Ruang Kajang Lako, Kantor BI, Kawasan Telanaipura, Kota Jambi. Uang rupiah tahun emisi 2022 tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan dan diedarkan di wilayah Provinsi Jambi mulai Jumat 19 Agustus 2022. Terdiri atas pecahan uang rupiah kertas 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000 rupiah. Dengan telah avisual setiap uang rupiah tahun emisi 2022. Uang rupiah tahun emisi 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia seperti gambar tarian, pemandangan alam, dan flora pada bagian belakang sebagaimana mestinya uang tahun emisi 2016. Terdapat tiga aspek inovasi yang mendukung uang TE 2022, yakni desain warna yang lebih tajam, tidak ada pengaman yang dinilai lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Inovasi agar uang rupiah semakin mudah untuk mengetahui ciri keasliannya, nyaman dan aman untuk digunakan. Kepala Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Mas Niarina Sution menjelaskan, tujuh uang ini masih tahap sosialisasi dan pengenalan di masyarakat. Nantinya akan didistribusikan melalui perbankan dan kas keliling Bank Indonesia. Kertas tahun emisi 2022 ini adalah uang kertas yang diluncurkan masih dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77, tapi bukan uang rupiah khusus seperti yang 75 ribu kemarin. Jadi ini memang dicetak sesuai kebutuhan masyarakat, jumlahnya maupun pecahan yang dibutuhkan. Namun saat ini kita sifatnya masih mengenalkan dan mengedukasi ke masyarakat, tetap akan kita distribusikan kepada perbankan, untuk ke masyarakat lewat perbankan, termasuk juga dengan kas keliling Bank Indonesia. Di berbagai titik tadi sudah disebutkan, kas keliling masyarakat boleh menukar dengan jumlah tertentu, dengan mewakili semua pecahan yang ada. Jadi pecahannya ada 7, sama seperti tahun emisi 2016, ada duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, dan 1 ribu rupiah. Selain itu, uang tahun emisi 2016 itu tetap berlaku selagi belum ada pemberitahuan dari BI BUSAN. Sebenarnya, uang rupiah 7 pecahan baru ini sudah berlaku sejak 17 Agustus 2022 kemarin. Ria Cenceng, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!